Beberapa tips agar lancar dalam menulis paper khususnya. Pertama tentunya niat yang kuat, motivasi, banyak membaca literatur, agar kita memiliki output yang bagus maka harus memiliki input yang bagus. Kemudian fasilitas seperti yang saya sebutkan sebelumnya, komputer atau laptop, internet, itu perlu ya, internet untuk mencari sumber informasi. Dan juga perlu dana, untuk kasus saya kemarin dalam membuat paper itu, saya menggunakan software GIS dan itu butuh license. Itu bayar sekitar 700 ribu untuk membeli license-nya. Jadi itulah, dana pun mungkin dalam, kadang-kadang dalam paper ya. Mungkin yang penelitian di lapangan butuh transportasi dan lain sebagainya. Tidak kalah penting juga diskusi dan minta bimbingan dari dosen yang lebih berpengalaman. Oke, berikutnya sekilas tentang paper dan jurnal internasional. Oke, ini struktur paper yang mungkin Bapak-Ibu sekalian sudah familiar. Kita sebut biasanya format IMRAD, yaitu I-nya untuk introduction, N-nya methodology, R-nya research, A-nya analysis, and D-discution. Jadi ini standar. Pertama, tentu kita membuat judul, di judul itu disebut, di... menggambarkan isi dari paper. Kemudian, introduction atau pendahuluan, ini tentang word question. Yang berisi tentang permasalahan, dan apa sih tujuan dari penelitian ini. Kemudian, methodology, tentang how question. Bagaimana kita memecahkan masalah ini, caranya seperti apa, tekniknya. Kemudian, result and discussion hasilnya. Ini word question, apa hasilnya dan bagaimana analisinya, analisanya. Dalam result ini, biasanya hasil disajikan dalam bentuk gambar, bisa tabel atau grafik, ya. Kemudian, kelima, conclusion atau kesimpulan. So, word question, apa kesimpulan dan inti dari penelitian ini? Ini berhubungan dengan introduction juga, ya, menjawab pertanyaan tujuan penelitian. Dan keenam, referensi atau daftar pustaka.